Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di channelnya saya, Ladin Asasa Putra. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan review Hotel Aikshow di Kota Bekasi ya. Jadi, hotel ini salah satu hotel yang cukup dekat dengan layanan transportasi umum ya. Salah satu, yaitu transportasi ke KRL ya. Kebetulan tadi saya dari Jakarta, naik KRL dan ada kegiatan di Bekasi, saya coba nginep di hotel ini cuma untuk satu malam. Maka dari itu saya akan review dan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana fasilitas yang ada di hotel ini. Oke, sebelum lanjut ke nonton video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan informasi terupdate-nya. Oke, mari kita lihat. Oke, pertama kali kalau kita masuk ya, disini teman-teman. Dia sudah pakai kunci biasa ya. Kunci hotel seperti pada umumnya. Oke, ini pintunya ya. Pintunya apa ini? Bukan kayu ya. Seperti apa ini? Ini bukan kayu ini. Semacam... Apa namanya itu? Yang untuk meja itu ya. Saya lupa juga apa namanya itu ya. Oke, lanjut saja. Ke bagian kirinya disini ada space sedikit. Disini sebenarnya untuk meletakkan barang ya. Meletakkan barang. Ada powernya. Kemudian kita berbalik. Nah, di bagian sini. Di bagian sini. Oke. Nah, di bagian sebelah kanan. Itu ada televisi ya. Ukuran berapa ini? Ukuran 32 ya mungkin. Ukuran 32 in. Dan tepat. Dan menurut saya sih hotel ini gak terlalu luas. Cuman penataannya bagus teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat. Jadi dari TV ini. Dia langsung menghadap ke depan. Itu langsung tempat tidur. Nah, ini lantainya udah... Apa namanya lantainya ini? Seperti ada eksen-eksen kayunya ya. Oke, ini tempat tidurnya. Tidak terlalu luas. Tidak terlalu luas teman-teman. Cuman ya cukup untuk tempat istirahat teman-teman. Dan menurut saya penataannya sangat bagus sekali ini teman-teman. Penataannya sangat bagus sekali. Oke. Di sini ada tempat tidurnya. Kemudian di sebelah sana. Itu ada telepon. Ada air minum. Ada power juga ya. Untuk kalau kita mau telepon keluar ya. Kemudian di sebelah sini langsung saja ya. Ada kamar mandi. Kita lihat kamar mandinya. Oke. Oke. Ini teman-teman. Ini begitu kita buka pintu. Langsung ketemu ya. Ada wastafel. Ada kaca. Kemudian juga di sini ada kloset. Dan di sebelah sana ada shower tempat mandi ya. Oke. Oke. Ini teman-teman. Oke. Mungkin cukup lah ya. Dan kalau kita lihat teman-teman. Untuk kamar mandinya ini. Ya masih. Ya masih terlalu. Itu ya. Masih mode lama lah. Kalau menurut saya sendiri ya. Keramiknya juga. Waduh. Ini mode lama ya. Oke. Cukup. Nah. Jadi di bagian sini kita dapat air minum. Nah. Kemudian kalau kita lihat ke depan. Seperti ini kurang lebih menampakannya. Oke. Di sana pintu. Di sebelah sini kamar mandi. Di sana televisi. Dan ini tempat tidurnya. Oke. Teman-teman. Ya. Lumayan. Tidak terlalu besar. Juga tidak terlalu kecil. Untuk. Ya saya sendiri. Di sini ya cukup. Ya cukup teman-teman. Oke teman-teman. Mungkin itu saja. Review singkat. Hotel Aixio. Di kota Bekasi. Yang saya tempati. Hanya satu malam. Dan hotel ini. Sebagai tempat persinggahan saya saja. Karena memang waktunya saya tiba di Bekasi. Itu sudah masuk maghrib. Kebetulan besok ada kegiatan. Dan hotel yang paling dekat dengan stasiun. Yaitu hotel Aixio ini ya. Ya. Lumayan lah. Buat istirahat malam ini ya teman-teman. Letaknya juga. Tidak terlalu jauh. Dari lokasi stasiun. Dan tidak terlalu juga. Dari tempat acara saya. Atau tempat kegiatan saya. Oke teman-teman. Mungkin. Itu saja ya. Review singkat. Hotel Aixio. Di kota Bekasi. Terima kasih. Sudah menonton. Yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Sampai berjumpa. Di video saya selanjutnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih.